Intro Masing-masing beli itu punya asgarat yang bisa dikenakan berbeda walaupun sebenarnya bisnis prosesnya sama Nah, itu yang kita harapkan adalah adanya standarisasi kemudian efisiasi dalam hal perencanaan perencanaan akan saling terintegrasi kemudian juga investasi ya menurut investasi pun pelabuhan yang merana jadi kita tahu kan pelabuhan ini kan merupakan bisnis tentang ekonomi di suatu daerah jadi dengan adanya investasi ini kita kan melakukan efisiasi di investasi juga nah ini tentunya ada standarisasi perkembangan investasi yang ada di daerah tersebut sehingga pelayanan logistiknya menjadi merata dan kemudian juga kelancaran distribusi logistik ini juga semakin merata nah contohnya apa? contohnya tadi seperti di awal disampaikan bahwa pelabuhan itu adalah sebuah network sekarang ini dimana negara kita ada berhubungan pelabuhan ini menjadi sebuah network yang akan menjamin pelancaran distribusi logistik kalau sebelum integrasi maka kinerja masing-masing pelindo ini tentunya tidak standar proses integrasi ini juga pasti akan berdampak agar teman-teman yang menjadi mitra dari pelindo siapa pengusaha disana? lalu pertanyaannya dari proses integrasi ini keuntungan apa yang akan mereka dapat? secara langsung tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ari ya terkait apa namanya kemas logistik terbualan development marine development on service nah secara langsung apa sih dampak bahagian yang akan dilakukan oleh terhadap pelindo dari proses integrasi ini misalnya tadi di peti kemas apakah misalnya benda lebih cepat atau bagaimana nantinya lalu berhubung saya kemarin-kemarin di kawasan terhadap pelindo yang digampak akan menyebut dari satu selanjutnya nanti akan ada faktor faktornya itu adalah mengelompokkan kegiatan yang sejenis dimana faktor utamanya itu ada empat yang pertama adalah faktor perhidupas yang kedua faktor memperhidupas yang ketiga klaster logistik yang keempat adalah merit dan equity klaster logistik klaster logistik klaster logistik akan mengelola kegiatannya di seluruh Indonesia dari ujung ke ujung tempat peti kemas itu akan di handle oleh satu perusahaan dari Sabang sampai Merauke itu akan di handle oleh satu perusahaan diharapkan tadi bagi kelasan sama Pak Tentunya pelayanannya itu harus sama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati